Bapak Profesor Doktor Pak Gil Musni MBA Kepada Bapak kami persilahkan Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya mulai Yang sama-sama kita hormati Bapak Deddy Mahathri Sebagai narasumber kita Inspirator, seorang inovator Dan beliau juga seorang autor Banyak buku beliau yang telah terbitkan Bisa kita dapatkan di Gramedia Selamat datang Pak Deddy Baik, saya kalau mencari nama Deddy Mahathri di Google ini Pak Yang pertama sekali keluar itu adalah Deddy Mahathri penulis Papan atas dari Ranah Minang Itu yang pertama kali keluar Yang pertama sekali Dan luar biasa Memang kita baca sekilas Perjalanan Pak Deddy Mahathri menuju Kepopuleran Atau kesuksesan saat ini Memang seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Rektor tadi Luar biasa sekali Dari pegawai BUMN Kemudian banyak kali-kali yang bisa menjadi pengajaran hidup Untuk kita hari ini Insya Allah Mudah-mudahan Apa yang kita bahas hari ini Bisa bernilai ibadah Tentunya Ilmu Share pengalaman dari Bapak Deddy Mahathri Bisa menjadi wawasan tambahan untuk kita Mudah-mudahan Amin Terima kasih Pak Zul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Dan salam sejahtera Yang kami Hormati Pak Rektor Prof. Tahdil Usni Yang kami hormati Pak Wakil Rektor 1 Rektor 2 Dan Rektor 3 Pak Hidayat Serta Adik-adik atau anak-anak Mahasiswa Bungata Yang kami banggakan ya Kami sangat berharap Generasi muda Bungata Ini Akan menjadi pendorong Munculnya Lahirnya Bungata-Bungata baru Di Rana Minang Amin Ya Pak Rektor ya Ini saya sedikit ya terus terang Sedikit akhir-akhir ini Sering disindir oleh beberapa orang ya Tokoh dari daerah lain Minang kok sekarang begitu gitu Minang seperti Tidak bisa membaca peta Pergerakan dunia Itu kata-kata yang sangat pedih Di telinga saya Yang saya dengar dari seorang Tokoh dari daerah lain Tapi Saya Secara pribadi Insya Allah akan berusaha Untuk Memperbaiki citra yang demikian Nah Pertama-tama saya sampaikan Terima kasih kepada Pak Rektor Dan Pak Pak Hidayat Serta Pak Zulfadli ya Atas kesempatan ini Nah Materi saya pada pagi hari ini adalah Jadilah Subjek teknologi Karena digital Bukan hanya sekedar Gaya hidup Tetapi adalah Kebutuhan hidup Nah teknologi itu Tidak bisa ditolak Tidak bisa Dilawan Hanya bisa Diantisipasi Dan diikuti Serta dimanfaatkan Karena Seperti kata Pak Rektor Tadi Dulunya Taksi Bluebird itu Taksi yang sangat Menguasai Jakarta Dan beberapa kota besar Di Di Indonesia Aplikasi yang hanya sekitar Yang dibangun hanya dengan Sekian Rupiah gitu Jadi betapa pentingnya Penguasaan teknologi Buat anak bangsa ini Ya harus Disadari bersama gitu Apapun Bidang kuliah kita Apapun Hobi kita Apapun Profesi kita Tapi Teknologi Harus tetap Kita kuasai Bila karenanya Kita jangan sampai Menjadi objek Atau Budak dari teknologi Karena yang terjadi sekarang Saya lihat Lebih banyak begitu Orang Indonesia Menjadi sasaran empuk Dari Produk-produk Berharga Tinggi Produk-produk Teknologi Yang berharga Tinggi Tetapi disini Tidak dimanfaatkan Atau dioptimalkan Untuk sesuatu Yang bermanfaat Lebih banyak Digunakan Hanya untuk Gaya Untuk sekedar Mencari Menjadi Gaya hidup Ya Saya Beberapa kali Ngisi seminar Di beberapa kantor Pegawai-pegawai Yang gajinya Cuma sekitar 5 juta Tidak sampai 10 juta Itu sampai Kredit handphone Mahal Nah itu Ini kan sayang Nah kalau kita Belajar dari Bagaimana Majunya Negara Cina Dari buku Cina Megatrend Jadi betul Pak Tafdil Saya penulis buku Juga harus banyak Membaca Pak Agar Wawasan saya Juga luas gitu Agar saya juga Tahu buku-buku Hebat dunia itu Seperti apa Nah kalau kita Baca Buku Cina Megatrend Pak Dan para Adik-adik mahasiswa Di Cina itu Kenapa mereka Sekarang menjadi Sangat maju pesat Karena di Cina itu Disediakan Tempat-tempat Penelitian Perpustakaan Juga disediakan Sangat bagus Dan gratis Sehingga Rakyatnya Terpacu Untuk mempelajari Ilmu pengetahuan Dan teknologi Jadi itu Salah satu Yang menyebabkan Kenapa Cina Sekarang maju pesat Sehingga Mereka Bisa merubah Bonus demokrafi Yang dulunya Menjadi beban Buat Cina Republik Cina Sekarang Menjadi modal Untuk Bersaing Sehingga Keluar sebagai Pemenang Nah Kembali kepada Kemakalah Kenapa kita harus Menjadi subject Yang pertama Yang jelas Kita kembalikan Ke agama Sebagai orang Baragama Kita harus menjadikan Pegangan hidup Kata agama dulu Karena Ilmu-ilmu Yang tinggi-tinggi Itu ternyata Semua Kembalinya Ke agama Salah satunya Adalah Perubahan Dari Teori Hierarki Maslow Teori Hierarki Maslow Itu dulunya Ada yang tertinggi Adalah Aktualisasi Tapi sekarang Sudah berubah Menjadi Transcendent Transcendent Itu adalah Kebutuhan Untuk berbuat Baik Atau untuk Memberi Artinya Itu sama Persis Dengan tujuan Allah Menurunkan Manusia Kemuka Bumi Itu Untuk Beribadah Dan Berbuat Yang Bermanfaat Sehingga Siapapun Kita Merasa Sepintar Apapun Kita Kembalilah Ke Al-Quran Sering baca Al-Quran Dan Tafsir Dan Adis Adis Agar Apa Kita Selalu Berada Di jalan Yang Benar Nah Itu Seperti Yang Dikatakan Pak Tafdil Tadi Kenapa Saya Sampai Begini Sekarang Ya Saya Tetap Berjalan Lurus Walaupun Ada Orang Yang Mengajak Kesana Kemari Dengan Iming Yang Sangat Wah Saya Insya Allah Tidak Terpengaruh Saya Coba Bangun Kehidupan Saya Tetap Lurus Dulu Lalu Kenapa Kita Harus Menjadi Subjek Yang Kedua Yang Ketiga Adalah Setiap Orang Itu Adalah Pemimpin Minimal Pemimpin Buat Dirinya Dan Keluarganya Sehingga Kita Posisikan Diri Kita Sebagai Subjek Jangan Sebagai Pengikut Apalagi Ikut Ikutan Selanjutnya Memberi Itu Lebih Mulia Dari Menerima Sehingga Kita Tetap Proaktif Mengambil Alih Tanggung Jawab Untuk Setiap Ada Peluang Berbuat Baik Atau Berkarya Yang Bermanfaat Lalu Yang Kelima Reputasi Itu Tumbuh Dari Karya Dan Perbuatan Yang Bermanfaat Kalau Adek-adek Ingin Punya Nama Ingin Punya Brand Yang Langsung Muncul Ke Permukaan Jangan Berpikir Seperti Yang Banyak Di Televisi Sekarang Mencari Kekayaan Menjadi Youtuber Dengan Mengupload Video-video Yang Asal Terkenal Itu Karena Banyak Pengalaman Orang Yang Menghalalkan Segala Cara Untuk Mencapai Sesuatu Akhirnya Terjurumus Dengan Cepat Oleh Karena Itu Bangunlah Reputasi Dari Sekarang Dengan Menyiakkan Diri Menjadi Orang Yang Taat Tetap Kepada Allah Dan Berbuat Yang Bermanfaat Sebesar Besarnya Nanti Jalannya Akan Dibuatkan Sendiri Oleh Allah Karena Ada Kata-kata Bijak Saya Yang Mungkin Juga Itu Memang Ada Dalam Al-Quran Bahwa Jika Allah Yang Memberi Jalan Laut Pun Bisa Dibalah Jadi Jalan Jadi Jangan Khawatir Jangan Pernah Putus Asa Kalau Kita Sudah Berpedoman Kepada Rambu-rambu Allah Itu Jalan Akan Terbuka Sendiri Saya Juga Tidak Nyangka Saya Jadi Seperti Ini Karena Dulu Waktu Saya Tamat SMA Cita Saya Seperti Ini Biasa Adalah Yang Pertama Kita Harus Menguasai Ilmu Pengetahuan Teknologi Dan Jangan Lupa Menguasai Data Menguasai Data Ini Sangat Penting Jadi Mahasiswa Tentunya Sudah Terbiasa Mengumpulkan Data Mencari Data Data Ini Sangat Penting Jadi Sekecil Apapun Dicatat Dibuatkan Tempat Tersendiri File Tersendiri Untuk Data Tertentu Apakah Data Tentang Perkembangan Teknologi Di Dunia Atau Perkembangan Trend Kebutuhan Masyarakat Ya Data Apapun Kalau Saya Suka Mengumpulkan Data Karena Itu Menjadi Bagian Juga Dari Buku Saya Lalu Bangun Jiwa Kepemimpinan Bertanggung Jawab Dan Suka Menolong Serta Mandiri Di Lingkungan Terkecil Apapun Coba Munculkan Diri Mengambil Alih Tanggung Jawab Relah Berkorban Sehingga Kita Akan Muncul Sebagai Pemimpin Lalu Selanjutnya Bangun Jaringan Dan Networking Seluas Luas Jadi Kita Harus Tetap Bersahabat Dengan Banyak Orang Jadi Hindari Bermusuhan Atau Bermasalah Dengan Orang Lain Karena Dari Sahabat Yang Banyak Itu Nanti Sering Muncul Peluang Peluang Lalu Bangun Karakter Yang Kuat Dan Adab Dan Itika Serta Rendah Hati Ini Yang Sangat Penting Juga Para Mahasiswa Saya Ingatkan Saya Punya Anak Yang Barusan Selesai S2 UGM Saya Katakan Anda Arus Perkuat Adab Dan Etika Pada Saat Banyak Orang Membicarakan Generasi Muda Sekarang Melenial Itu Agak Kurang Adab Dan Etikanya Anda Tonjolkan Di Situ Kenapa Karena Nanti Yang Akan Dilihat Orang Strength Kita Jangan Ikut Ikutan Saya Terserang Beberapa Kali Ketemu Mahasiswa Memang Dibanding Kita dulu Kita dulu Melihat Orang Yang Lebih Tua Melihat Dosen Apalagi Melihat Guru Itu Hormat Minta Ampun Nah Kalau Sekarang Saya Tidak Tau Apakah Itu Pengaruh Budaya Dari Luar Tapi Bagaimanapun Kita Punya Adat Dan Budaya Yang Sangat Mulia Ramah Tama Gotor Royong Sopan Nah Itu Dibangun Kembali Pada Para Mesiswa Adat Dan Etika Serta Budaya Karena Itu Modal Diri Soft Skill Yang Mungkin Tidak Semua Orang Bisa Memiliki Lalu Bangun Personal Branding Dengan Karya Terbaik Dan Dibutuhkan Oleh Lingkungan Jadi Kita Tidak Teriak Bahwa Kita Hebat Apalagi Mencelah Orang Lain Agar Muncul Di Media Sosial Itu Tidak Perlu Bangun Saja Personal Branding Kita Dengan Karya Yang Paling Mudah Menulis Buku Atau Menulis Artikel Lalu Berikutnya Jangan Temukan Ide Ide Baru Dengan Dengan Sendirinya Kalaupun Ada Inspirasi Dari Ide Orang Lain Itu Tetap Jangan Ditiru Utuh Tapi Dikembangkan Dicari Mana Peluang Peluang Yang Mesti Bisa Ditingkatkan Nah Itu Pembukaan Materi Tadi Lalu Kita Kembali Ke Laptop Pertama Tentang Bonus Demografi Yang Kedua Tentang Indonesia Digital Landscape Kemudian Kendala Utamanya Untuk Kita Menjadi Subject Lalu Tujuan Dan Kebutuhan Hidup Selanjutnya Langkah-langkah Menjadi Subject Teknologi Silahkan Penduduk Indonesia Ini Para Adek-adek Masih Itu 260 Juta Pengguna Aktif Internet Itu Baru 72 Juta Dan Pengguna Aktif Sosial Media Itu 74 Juta Artinya Ini Masih Bisa Dikembangkan Masih Bisa Suatu Peluang Untuk Para Adek-adek Membuat Inovasi Inovasi Baru Untuk Menjadi Entrepreneur Baru Di bidang Teknologi Sangat Luas Kesempatan Tentang Bonus Demografi Ini Waktu Tahun 2011 Saya Diundang Metrotv Dalam Acara Aktif Menuju Dunia Waktu Itu Belum Sedasat Sekarang Saya Sudah Wanti Ini Tugas Para Pendidik Para Tokoh Pemerintah Tokoh Bangsa Untuk Segera Mencekdaskan Anak-anak Bangsa Ini Dengan Serangan Teknologi Yang Akan Berkembang Begitu Cepat Tapi Saya Cuma Sebagai Pembicara Tidak Bisa Punya Kewenangan Akhirnya Apa yang Saya Prediksi Tahun 2011 Itu Terjadi Kita Ketinggalan Kita Lebih Banyak Menjadi Objek Dari Teknologi Yang Menguasai Teknologi Itu Banyaknya Cina Sekarang Jangan Tidak Perlu Kita Anti Cina Belajarlah Dari Cina Itu Banyak Sekali Yang Bisa Kita Pelajari Dari Cina Saya Sarankan Adik-adik Mahasiswa Beli Itu Buku Cina Megatrend Itu Sangat Bagus Bagaimana Cina Membangun Bangsanya Nah Ini Selanjutnya Penetrasi Digital Jadi Dari Total Populasi Penduduk Indonesia Yang 262 Juta Itu Baru 132 Juta Pengguna Internet Itu Ini Data 2016 Ini Data Tentang Penetrasi Internet Berdasarkan Tempat Ada Urban Ada Rural Ini Mungkin Dilanjut Bisa Dibaca Ini Berdasarkan Wilayah Itu Coba Lihat Itu Maluku Sama Papua Itu Baru 2,4 9% Sangat Menyedihkan Padahal Di Jawa Itu 58,8% Kelimantan 72% Sulawesi 46% Sehingga Sangat Perlu Pencerahan Pencerahan Penggunaan Internet Ini Disamping Tentu Saja Infrastruktur Yang Harus Disediakan Oleh Pemerintah Atau BUMN Di Bidang Teknologi Untuk Segera Mengembangkan Sayatnya Ke Indonesia Timur Mungkin Pemerintah Kalau Memberi Izin Di Indonesia Bagian Barat Harusnya Diikat Dengan Kewajipan Membangun Juga Infrastruktur Di Indonesia Bagian Timur Karena Kalau Berpikir Keuntungan Semuanya Mungkin Agak Berat Untuk Membangun Indonesia Timur Lalu Ini Yang Berdasarkan Usia Ternyata Pengguna Internet Yang Paling Besar Ada Di Kelompok Umur 19 Tahun Sampai 34 Tahun Padahal Harusnya Teknologi Dan Internet Diajarkan Kepada Anak Anak Sebelum Mereka Mengikuti Jenjang Pendidikan Tinggi Sehingga Lebih Mudah Ditangkapnya Serta Juga Karena Pemikiran Mereka Masih Fresh Kemungkinan Munculnya Ide-ide Dari Penguasaan Teknologi Ini yang Berdasarkan Pendidikan Yang terbanyak S1 S2 S2 S3 S3 Dan Diplomanya Ada 79% Lalu SD Paket 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 S25 Paket 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 23% gitu ya padahal untuk kita bisa berinovasi berbuat sesuatu apakah itu membuat aplikasi atau membuat sesuatu dengan teknologi menurut saya ya kita harus punya komputer atau laptop gitu, tidak cukup dari smartphone atau tablet karena itu kebanyakan hanya kita bisa menikmati hanya jadi objek dari teknologi, kalau kita hanya memiliki smartphone jadi apapun ceritanya menurut saya ya kita harus punya laptop atau komputer nah ini komparasi market yang seperti diceritakan Pak Tahbir tadi ya tentang Bluebird dan Grab ini saya bandingkan dengan Garuda dan dari sisi rentan terhadap resesi atau gangguan seperti pandemi sekarang, ternyata Garuda yang punya modal, kapital pesawatnya besar gini lebih rentan gitu nah artinya apa? artinya ini teknologi itu memang sangat penting gitu ya sangat penting untuk dikuasai nah lalu apa kendalanya kita ini untuk menjadi subjek dari teknologi ya yang pertama saya melihat yang pertama saya melihat belakang ini itu banyak masyarakat kita itu membeli kebodohan ya saya terus terang agak sedikit kelimatnya agak sedikit menohok menohok saya katakan membeli kebodohan karena beberapa kali saya mendatangi saudara saya baik di Padang maupun di Jakarta gitu ya itu banyak sekali yang menonton televisi itu acaranya acara itu acara-acara yang pamer kememahan gitu ya lihat pasangan si A, si B lagi apa lagi di kandang kuda atau di kapal pesiar atau si A, si B sedang pamer mobil mewah gitu ini menurut saya membeli kebodohan membayar listrik untuk televisi ya apalagi nonton Youtube atau dari paket data hanya untuk menonton menonton hal-hal yang seperti itu saya sebagai orang yang aktif membina karakter itu tidak ada manfaatnya sama sekali itu malah negatif menurut saya membuang-buang waktu menonton hal-hal yang tidak perlu ya di samping kehilangan waktu juga kehilangan uang untuk membeli paket data ya kalau di televisi ya membuang uang untuk bayar listrik hanya untuk menonton sesuatu yang tidak ada manfaatnya gitu jadi ya coba kita ubah kebiasaan yang tidak baik seperti itu ya saya pernah ditanya oleh beberapa orang mahasiswa apakah tidak boleh pak untuk menonton hal-hal yang bersifat hiburan saya katakan boleh saja tapi ya tidak tidak lebih banyak dari sekian waktu yang kita gunakan untuk hal yang lebih produktif gitu dan lebih positif ya kayak saya mungkin kalau lagi capek nulis sekian jam ya saya refreshing gitu tapi ya refreshingnya tidak menonton seperti itu gitu kita jalan-jalan ke pantai atau ke gunung gitu ya sehingga pikiran kita akan tetap diisi oleh sesuatu yang positif dan bermanfaat ya saya mengimbau lah adik-adik mahasiswa tolong kalau punya saudara kasih pengertian jangan buang-buang listrik untuk nonton hal-hal yang seperti itu atau apa lawak-lawak yang tidak jelas di televisi gitu itu ya kita buang-buang listrik mending matikan TV-nya kemudian yang kedua kendala kita untuk menjadi subjek ini ini fokus kepada kekurangan orang lain ini juga kendala yang terjadi beberapa tahun belakang ini ya senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang fokus kepada kekurangan mencacari kekurangan orang lain bahkan tidak hanya kekurangan orang yang selevel dengan dia di tengah masyarakat ini banyak orang yang ingin tenar dengan menghina dan mencaci orang-orang yang secara apa status sosial secara kepribadian itu jauh lebih baik dari mereka nah ini tidak ada gunanya ya fokuslah kepada kelebihan orang lain siapapun ambil nilai-nilai kebaikan dari orang lain untuk kita teladani karena dengan kita melihat kebaikan orang lain kita akan terpancing sendiri untuk memunculkan kelebihan kita ya sifat-sifat yang negatif itu fokus kepada kekurangan orang lain itu akan menyebabkan kelebihan dan kemampuan yang ada pada diri kita itu tidak akan muncul gitu nah kalau kita bicara tentang energi di luar kesadaran itu energi luar sadar kita itu itu masih ada 90% energi dalam diri kita yang termampatkan itu baru 10% berarti kalau kita positive thinking kita membiasakan hidup positif berpikir positif lalu mengisi waktu-waktu kita dengan sesuatu yang selalu positif nah itu dengan sendirinya energi bawah sadar kemampuan bakat-bakat yang terpendam selama ini itu akan muncul dengan sendirinya tanpa disadari lalu yang ketiga adalah gaya hidup hedonis ya gaya hidup yang bermemewah lalu yang ke empat ya adalah beragama mengutamakan tampilan nah itu yang sekarang terjadi saya lihat sekarang beragama itu banyak orang mencari tampilan dulu isinya masih belum ada makanya makin lama kehidupan bermasyarakat itu semakin kurang humanis gitu kenapa karena sekarang orang tidak tidak mengutamakan isinya orang mengutamakan tampilannya sehingga yang dipakai sebagai rambu-rambu kehidupan itu bukan lagi ajaran Al-Quran yang isinya lalu yang kelima suka meniru yang tidak perlu nah meniru ini boleh ya tetapi meniru yang positif lalu dikembangkan lagi sehingga menjadi lebih baik dan lebih positif lalu yang keenam ya yang menjadi kendala utama untuk kita bisa menjadi subjek kehidupan ini adalah suka melihat keindahan masa lalu itu menurut saya kendala utamanya ya ini saya buat ini sendiri ya ada apa saya tabel sendiri jadi pendaman hidup itu ada kitab suci dan aturan ya kita harus kita patuhi ya lalu ada ilmu pengetahuan ya carilah selalu ilmu pengetahuan kemudian pengalaman pengalaman hidup itu ya kita jadikan pendaman hidup kalau dulu kita salah ya jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama lalu yang ketiga riset dan penelitian ya kita otak kita ini selalu kita asah untuk meneliti untuk menemukan sesuatu yang baru karena ada adik semua dan para apa si fitas akademika pengata pemikiran ini saya katakan ibarat layang-layang kalau kita gunakan ya kalau kita mainkan itu lain-lain itu kan bisa sangat tinggi dan sangat jauh tapi kalau kita tidak mainkan ya lain-lain itu akan jatuh sendirinya nah begitulah pemikiran jadi pemikiran itu harus kita asah tapi untuk sesuatu yang betul-betul bermanfaat dia akan berkembang sendiri lalu kebutuhan hidup kita adalah ketakuan ya itu jelas karena itu modal kita untuk hari nanti lalu kita butuh diperlakukan secara adil ya lalu kita butuh diperdulikan ya lalu kita butuh kehormatan nah semua ini hanya akan datang dengan cara kita berbuat kita berbuat adil kita peduli kepada orang lain kita menghormati orang lain kita memupuk apa personality di diri kita dengan sesuatu yang positif dan bermanfaat sehingga kehormatan akan datang dengan sendirinya lalu modalnya ada jiwa ada raga dan rohani selanjutnya tujuan hidup itu mencari ridho Allah ridho Allah itu kita kembalikan kepada tujuan hidup tujuan Allah menurunkan manusia ke muka bumi yaitu untuk beribadah dan berbuat yang bermanfaat bagaimana langkah-langkah kita untuk bisa menjadi subjek teknologi ya seperti saya katakan tadi di awal bahwa kita harus memanfaatkan teknologi itu untuk kehidupan dengan memanfaatkan teknologi untuk kehidupan kita dengan sendirinya akan ikut belajar di situ kita tahu kalau teknologi itu kalau kita tidak menghasilkan kita tidak bisa memanfaatkan lalu menghindari kita dimanfaatkan yang seperti kita ceritakan tadi kita menjadikan teknologinya sebagai gaya hidup lalu kuasai teknologi secara detail dan jangan kulitnya saja nah ini ini kembali kepada hobi membaca ya hobi membaca ya lalu rajin membaca seperti saya sampaikan lalu amati juga tren perubahan kebutuhan manusia ini tadi sudah kita bicarakan ya jadi kita harus mengamati lalu kita data gitu ini masyarakat ini suka apa sekarang gitu ya seperti sekarang cenderung ya dengan pandemi ini ya otomatis online-online itu berkembang jadi kalau ada apa mahasiswa yang ingin buka usaha ya harus berpikir bagaimana usahanya itu langsung menggunakan teknologi lalu coba buat inovasi dan kreasi di bidang teknologi ya mulai dari hal yang paling sederhana ya jadi membuat inovasi itu tidak harus langsung wah gitu ya selanjutnya ketujuh rajin berdiskusi dengan orang-orang yang suka dengan teknologi nah ini juga sangat membantu ya jadi berteman dengan orang yang suka dengan teknologi suka dengan hal ilmu pengetahuan itu sangat banyak mampatnya mungkin itu paparan saya kita lanjutkan dengan diskusi terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Deddy Mahdi selaku pembicara pertama kita pada pagi hari ini di kegiatan pendidikan pendidikan karakter Universitas Sempunghatta Selamat menikmati